Semua ini kini tercemar korupsi, mulai dari uang birokrasi, ruang rapat politisi, hingga ruang sidang mahkamah konstitusi. Komisi Pemberantasan Korupsi hadir dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberantasan pindah pidana korupsi. Namun KPK masih diakini berada di kunjung tanduk takal muncul wacana revisi. Tekan-tekan mari kita nilai kinerja dari KPK. Berdasarkan data dari ICW pada tahun 1999 hingga 2003, terdapat 36 orang terdakwa tindak pidana korupsi berat. Sedangkan pada tahun 2004 hingga 2008, sejalan dengan kehadiran dari KPK, angka tersebut justru meningkat menjadi 209 orang terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja KPK telah efektif. Lantas, mengapa perlu revisi undang-undang KPK yang justru akan mengganggu independensi dari KPK? Dikarenakan munculnya Dewan Pengawas yang diangkat dan dipilih langsung oleh Presiden. Serta adanya poin-poin yang dapat melemahkan kinerja dari KPK. Jimli Ashidiki telah menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga independen yang bersifat konstitusional importance. Rekan-rekan sekalian, mari kita bersama-sama membuka fikiran bahwa RU KPK hanya akan melemahkan independensi dan juga efektivitas penegakan hukum itu sendiri. RU KPK mengendaki setiap penyitaan, penyadapan, dan penuntutan oleh KPK harus dilakukan sesuai dengan izin Dewan Pengawas. Hal ini tentu merupakan wujud dari intervensi yang dapat mencindarai makna dari independensi, yaitu bebas dari seluruh cabang kekuasaan, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Prof. Andi Hamzah telah menyatakan bahwa RU KPK tidaklah memiliki urgensi karena pada sejatinya KPK telah diawasi oleh Presiden dan DPR hanya sebatas pertanggung jawaban, sehingga tidak akan mencindarai makna dari independensi itu sendiri. Revisi undang-undang KPK akan mengganggu upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, adanya penghapusan kewenangan penuntutan oleh KPK dan diberikan kekejaksaan. Hal ini tidak efektif, dikarenakan kekejaksaan sendiri tidak hanya mengatasi pemasalahan korupsi. Yang kedua, ditemukannya izin dari Dewan Pengawas atas penyitaan dan penyadapan yang dilakukan oleh KPK. Hal ini jelas akan memperlemah proses penanganan kekara korupsi oleh KPK. Ketiga, penyadapan yang dilakukan oleh KPK hanya dapat dilakukan di tingkat pendidikan dan tidak pendidikan. Dengan ini akan mempersimpin kemungkinan KPK untuk mendeteksi perkara korupsi sendiri mungkin atau bahkan melakukan operasi tangan-tangan. Atas dasar tersebut untuk mencegah adanya ketidak efektivitasan dalam penanganan perkara korupsi dan untuk menjaga independensi dari KPK, kami tidak menyetujui adanya revisi undang-undang KPK. Terima kasih telah menonton!